Bangkai angkutan kota atau angkot berwarna biru berhasil dievakuasi dari timbunan longsor di Jalan Raya Cipanas Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 23 November 2022. Seperti diketahui lengsor di jalur tersebut ternyata menimbun truk dan dua angkot, angkot tersebut mengangkut sejumlah siswa yang baru pulang sekolah. Kondisi angkot yang berhasil dievakuasi kondisinya sudah ringset. Menurut seorang relawan dari Relin, Hendra, kendaraan tersebut tersapu longsor di Jalan Raya Cipanas Cianjur, Desa Ciberum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurutnya, angkot yang tertimbun longsor itu mengangkut sepuluh santri anak-anak, dalam upaya pencarian itu, kata dia, petugas menemukan beberapa petunjuk selain bau-bauan. Hendra menuturkan, kendaraan bercat biru itu tertimbun runtuhan tembok dan beton rumah, material ini pula yang membuat petugas sulit mengevakuasi angkot, saat ini petugas masih terus mencari keberadaan para korban. Selain angkot, petugas juga masih mencari keberadaan mobil Avanza dan Senya yang masih tertimbun.